Intro Satu pertanyaan penutup ya Yang sudah berbaik dari sahabat yang sudah bergabung melalui via whatsapp ya Ini ada dua pertanyaan dari tempat dari sahabat yang berbeda Cuma kan kita gabungkan karena berkaitan dengan masalah ibu ya Assalamualaikum Wr. Wb Ini dari yang pertama dari hamba Allah di Kalimantan Barat Pertanyaannya bagaimana hukumnya jika seorang istri merasa jijik dengan suami Yang tidur bersama ibunya Ibunya yang sudah lansia Yang kedua ini termasuk masih berkaitan juga dengan masalah ibu Ini ada ibu Ami dari Sumedang Mau bertanya saya empat bersaudara dan saya anak bungsu Dan ibu saya itu diurus oleh saya Tapi kakak-kakak saya kurang peduli ibu saya Mungkin karena ibu saya menghasilkan uang sendiri Segala sesuatunya terserah saya Bagaimana cara menata hati supaya ikhlas mengurus ibu yang sudah sakit-sakitan Karena saya terkadang suka kesel sama kakak-kakak saya Ini kebetulan ibu Nda ini punya anak yang belajar di SMAQ Pusat Baik insyaAllah Yang pertama adalah Kami tidak sederhana Maksudnya tidur dengan ibunya itu nemeni Nemeni karena ibunya sudah lansia Nggak tahu ini istri merasa jijik ketika suami seperti itu Indahillah Ini istri apa? Maksudnya kami khawatir kalau tidur meniduri Seorang anak meniduri ibunya Maaf menggaul ibunya adalah dosa besar dan itu kehinaan yang luar biasa Tapi kalau maksudnya tidur menemani Karena sudah lanjut usia sepuh Subhanallah Mestinya seorang istri yang solehah Justru akan membantu suaminya Mendukung suaminya untuk muliakan ibundanya Karena kalau seorang istri Punya suami yang sangat berbakti kepada ibundanya dan ayahandanya Maka kabar gembira Keberuntungan bagi anda wahai istri Karena anda punya suami yang soleh Suami anda akan mengundang keberkan untuk anda Kalau akan keluar bayi dari perut anda Dari suami anda yang soleh tersebut Maka itu akan menjadi anak yang baik Anak yang bisa berbakti kepada anda Kenapa? Suami anda adalah anak yang berbakti kepada ibundanya Maka akan keluar dari rahim anda Anak yang akan berbakti kepada anda Tapi kalau ada seorang istri semacam ini Istri model apa ini? Naudzubillah Kok sampai jijik melihat suaminya menemani ibundanya Ini sungguh naudzubillah Bahkan seorang suami lihat Yang didomersatukan adalah ibundanya Istri nanti Dalam hal ini Karena ibundanya perlu bantuan Sehingga berbakti Kewajibannya seorang suami kepada Kepada ibundanya tidak berubah Tetap wajib berbakti kepada ibundanya Dan ayah hendanya Maka Hendanya Wanita tersebut diingatkanlah Bahkan mungkin dia orang yang tidak cerdas kok Kalau orang cerdas di dalam merayu itu Adalah bukan hanya sekedar manja Memanja Tidak Justru merayunya seorang wanita cerdas itu adalah Apa sih yang menjadi kesenangan suami Yang diridahi oleh Allah Dipenuhi Ya kayak gitu Mestinya Seorang istri tersebut Malah membantu suami Di dalam merawat ibundanya Yang ada apa hasilnya Suaminya jatuh cintai Kesekian kalinya Karena apa Istri membantu Suaminya Di dalam urusan yang halal Yang ia senangi Yaitu apa Mengabdi kepada Ibundanya Ini istimewa Seharusnya begitu Cuma karena wanitanya tidak cerdas Malah ngambak Wah Sebetulnya di hati suaminya Akan berkata Ini perempuan apa sih Kalau bukan karena anak Saja sudah tak buang Mungkin begitu seorang suami Karena apa Istri yang mengganggu dia Dalam berbakti kepada ibundanya Maka wahai para istri Jadilah istri yang cerdas Wahai para suami Jadilah suami yang cerdas Rayu istrimu Dengan ajari dia Untuk bisa berbakti kepada bapak ibunya Wahai istri yang cerdas Rayu suamimu Dengan ajari Agar semakin berbakti kepada bapak ibunya Maka Akan Tumbuh cinta Yang penuh berkah Di hati Pasangan anda Allah Tadi yang kedua bu ya Tentang merawat ibundanya Masya Allah Subhanallah Anda beruntung Ternyata anda yang peduli Yang menjadikan anda peduli Itu siapa Al? Cuma setan membisikkan Agar anda marah Anda sudah mendengar Dipilih oleh Allah Anda jangan mau dengar Bisikkan setan Maka anda beruntung Alhamdulillah Yang ngasih duit saya Yang perhatian saya Yang capek saya Beruntung anda Karena anda borong Pahala itu semuanya Mestinya anda sedih Lihat kakak-kakak anda Tanpa harus anda marah Nah jika ada gejala marah Di hati anda Anda sudah mulai bersepakat Dengan syaitan Yang syaitan akan Mengeluarkan anda Dari wilayah ikhlas Setelah itu akan bertepuk tangan Cerif payah anda Tidak akan dinilai oleh Allah Maka beruntunglah anda Bersyukurlah Kalau ternyata anda Dipilih oleh Allah Menjadi anak Yang peduli kepada Ibundanya Satu Yang kedua Jangan anda dengar syaitan Bahkan kalau ternyata Yang keluar duit anda Yang capek ngursi anda Abau anda Bahkan tak tahunya apa Saudara anda pun Kalau perlu dantai kepada anda Beruntung Anda diangkat oleh Allah Telah bisa menolong Ibunda anda Menolong saudara anda Ini yang harus anda fahami Urusan anda dengan Allah Tapi kalau anda sudah Mulai masuk wilayah Ngedumal Itu setan yang berbisik Agar anda tidak ikhlas Ujung-ujungnya apa Anda tidak mendapatkan pahala Alhamdulillah Baik semuanya Terima kasih Atas jawaban-jawabannya